Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Tunjuk hakimnya, nggak bisa lagi. Karena inilah sistem baru yang dibentuk, kamar tadi, chamber system. Ini dipakai dengan satu pola yang sudah sangat baik. Hanya jalannya. Nah, oleh karena itu, saya mengharapkan agar kalau ditelusuri, ini penyuapan kepada sebuah perkara. Telusuri, di mana masih lemah. Apakah memang hakim-hakimnya juga masih begitu? Ini perlu kita rombak, kita tindak. Atau karena ini, supporting system yang seperti Panitra, kemudian yang lainnya hanya membantu saja, tapi mempunyai kewenangan untuk melihat berkas. Ini perlu juga pengawasan. Nah, ini hal-hal yang harus di... Tapi di situ juga mungkin juga, Prof. Gayus. Ketika memang, misalnya ada jatuhlah di tim Garuda, misalkan ya. Kan nanti ada tim Alap-Alap sampai Garuda, dan semuanya. Ketika di tim Garuda, ada beberapa orang itu. Mereka juga bisa bermain. Jangan sampai misalkan masuk ke Pak Gayus. Itu nggak masih bisa. Askor itu bisa-bisa bermain di situ. Walaupun Tualis kan itu berkas yang bertumpuk. Seorang ketua yang... dibikin jangan sampai jatuh ke hakim yang tidak bisa diajak main mata, begitu? Tepat sekali. Kalau sekarang ya, kalau pengharan seperti itu agak sulit karena sekarang ini perkamar betul-betul. Tapi di kamar gini, kan perkamar kan banyak. Apakah seorang ketua majelis, katakanlah seratus masuk ke kelompoknya Pak Gayus, di Garuda, misalkan kan? Ya, hafal seratus-seratusnya, begitu ya? Mungkin dibaca kan oleh Pak Artijo, gitu kan? Pak Artijo berkewajiban untuk mendistribusi perkara setelah tepat. Dan ini memang sudah demikian diatur. Tetapi yang sulit memang mengatur bagian perkara yang diselesaikan. Bagaimana ini diselesaikan dengan maksimal baik. Nah, ini pembinaan MA hari ini, Pak Hatta Ali sudah menekan kepada kami sebenarnya. Itu sistem yang baru, yang baik. Hanya saya katakan, ini kan sering berjalan. Dalam perjalanan ini tentu ada hambatan-hambatan tadi itu. Saya lebih curiga kepada bagaimana bisa hakim dipengaruhi, itu sangat mungkin. Oleh karena itu, momentum betul. Bagaimana kita mengungkap? Ada tiga tadi. Yang pertama, apakah ini penipuan? Kalau penipuan tadi, Mas Taufik mengatakan agak tipis. Kalau penipuan sekali berpengacara ini untuk melakukan penipuan. Berarti kurir, begitu ya? Kemungkinan kedua kurir? Kurir, kalau ini memang penyuapan. Ini penyuapan untuk memesan. Nah, yang kita ingin tahu kan, kasus apa yang tersangkut, begitu ya? Yang kita tahu, orang siapa yang melakukan terhadap kasus ini? Supaya apa? Nah, begitu kan. Mungkin salah satu pihak ingin dimenangkan. Nah, ini jaringan ini, Maman Taufik betul tadi harus dilakukan dengan cepat. KPK jangan membiarkan cuma dengan santai dan lalai seperti ini. Ini lembaga makam agung sangat dicemarkan. Oke, baik. Mas Taufik. Ada usaha-usaha, contohnya kemarin juga ada setelah saya, putusan bisa dirubah juga oleh hakim agung, kan? Penyelesaiannya juga kaya, juga mandek juga. Oke, kita kasih kesempatan, Mas Taufik. Mas Taufik, silahkan ada yang ditanggapi tadi jawaban dari Pak Gayus? Ya, yang jelas memang kasus ini menunjukkan bahwa proses hukum di negeri kita ini masih punya banyak PR, masih bermasalah lah. Mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, sampai ke kehakiman, sampai ke pengadilan, sampai ke makam agung juga. Termasuk juga advokatnya. Nah, sebenarnya ini juga saya melihat harus ada satu sinergi bagi kita semua untuk membereskan ini semua. Kalau praktek mafia hukum ini tidak hanya satu sisi, dia seperti dua sisi mata uang. Ada penawaran, ada permintaan. Jadi kalau satunya ditahan, kalau yang lain tetap menarik-menarik, tetap akan berjalan juga. Ada yang bilang kalau hakimnya kebal, maka tidak akan terjadi? Tapi kalau, ya, kembali lagi. Kemarin kita ada diskusi soal bahwa semua aparat ini kan juga manusia. Kalau terus ditarik-tarik terus, ya lama-lama juga dia terenyuh juga. Ikutan juga terhanyut dalam proses ini. Apalagi sistemnya juga memungkinkan untuk itu. Nah, sebenarnya yang harus diperbaiki tentu sistemnya dulu. Sistem standar operasional prosedur, mekanisme, dan sebagainya. Nah, setelah itu tentu personalnya. Soal kepimpinan, soal panutan, dan sebagainya itu juga harus penting. Nah, yang berikutnya adalah di soal reward and punishment. Bagaimana pengawasan ini berjalan, bagaimana proses penindakannya berjalan, dan pemberian saksinya juga berjalan. Nah, ini yang harus dimenahi. Memang sebenarnya klasik, cuma masalahnya memang masih belum beres-beres juga. Kita masih tetap menghadapi satu peradilan yang seperti ini. Oke, baik. Di segmen berikutnya juga kita akan bahas apa yang harus dilakukan oleh KPK agar bisa membuka kasus ini agar aktor yang berada di balik dua orang ini bisa terbuka juga. Kita akan segera kembali, Pemirsa.